Kepergian sang adik Omas Wati untuk selama lamanya pada kamis tanggal 16 Juli 2020 malam menggoreskan luka yang dalam bagi hati komedian Mandra. Mandra pun menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Omas sebelum sang adik drop karena sakit komplikasi. Ia menyebutkan bahwa saat pertemuannya beberapa bulan lalu, Omas masih sangat aktif dan juga masih berisik. Dikutip dari tribunews.com, Mandra menjelaskan bahwa Omas sempat mengatakan bahwa dirinya hanya kelelahan saja dan kondisinya akan membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Mandra saat ditemui di rumah duka kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada kamis tanggal 16 Juli 2020. Mandra pun menyebutkan bahwa sang adik memang tidak menampakkan adanya tanda-tanda sakit parah. Menurutnya, kondisi Omas kala itu terlihat masih bugar seolah tidak ada sakit apapun yang sedang dirasakannya. Saat keadaan Omas mulai loyo, Mandra pun selalu mengimbau sang adik untuk memeriksakan diri ke dokter. Namun, Omas selalu berteriak untuk menegaskan bahwa dirinya tidak mau pergi ke rumah sakit lantaran merasa baik-baik saja. Diketahui, Omas meninggal dunia pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat karena sakit komplikasi paru-paru dan diabetes. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!